2.000 tahun kemudian Oh no! Duh, ng-like-nya, ng-like-nya Halo Jess, kamu udah kerja tugas editing-nya Pak Bobby yang ribet banget itu nggak sih? Halo Joel, emang ribet kenapa? Duh, medik di laptop itu lho melet banget sih Loh, kok bisa sih? Aha, aku punya tips nih Apa tuh? Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis Hai guys, welcome bersama aku Jessica Agata Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya Mungkin beberapa dari kalian ada yang kesulitan masalah editing Karena ribet dan susah Disini aku mau rekomendasiin satu aplikasi editing yang simple banget dan cocok banget buat pemula Namanya InShot InShot ini dapat di-download di device Android maupun iOS InShot ini menyediakan fitur-fitur yang lengkap terutama bagi para pemula Dan tenang aja pemakaiannya tuh simple dan nggak ribet guys Sebenernya InShot memiliki versi yang berbayar sih Tapi tenang aja, versi yang gratis juga sudah cukup kok untuk editing sehari-hari Terutama untuk pemula So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku jelasin fitur-fiturnya sekarang juga Yang pertama ada fitur background Kalau misalnya kalian mau menambahkan background pada video Langsung aja ke fitur latar belakang Disini aku pakai InShot yang versi bahasa Indonesia Disini ada pilihannya warna Terus ada pattern-pattern juga Jadi backgroundnya itu kalian bisa ganti-ganti Kalau misalnya tidak sesuai dengan selera kalian Bisa pakai foto yang ada di galeri Kalian pilih, aku pilih random aja Disini juga kalian bisa atur tingkat keburaman atau blur-nya Lanjut ke fitur musik Biasanya ini jadikan back sound Langsung aja ke fitur musik Terus yang track disini di InShot ini menyediakan beberapa pilihan musik Kalau misalnya tidak sesuai dengan selera kalian Kalian bisa langsung ke musik saya Disini kalian bisa pakai musik dari galeri kalian sendiri Nah buka dari ini nanti langsung masuk ke file-file kalian Untuk musik yang kalian sudah pilih Kalian bisa atur volumenya Terus kalian juga bisa cut mereka Dimana menetapkan durasi Juga bisa duplikat Dan bisa di Fade in atau fade out gitu guys Disini juga ada fitur text dan sticker Langsung aja pencet text Terus misalnya nama aku gitu ya Jessica Agata Disini kalian bisa atur warnanya mau apa Terus fontnya mau apa Dan ada animasi gitu Kalian bisa atur langsung posisinya Terus bisa juga nambahin sticker Stikernya mereka tuh berupa kayak gif Banyak banget Ini pilihan-pilihannya Kalau misalnya mau menembakkan foto Langsung aja pencet yang galeri ini Misalnya aku mau pakai foto Ini gitu ya masker Bisa kalian atur posisi sesuai dengan selera Lanjut disini ada fitur filter Kalau misalnya kalian kurang suka sama tone warna dari video kalian Bisa langsung aja di adjust Pencet filter Bisa di adjust kecerahannya Kontrasnya dan lain-lain Disini juga ada pilihan dari filter yang sudah jadi Kalian bisa atur aja kecerahannya Terus disini juga ada efek guys Efek ini memberikan kayak cinematic sama video kalian Tapi terbatas ya untuk versi yang gratis Kalau misalnya kalian mau ubah ukuran dari video kalian Itu bisa banget ke fitur yang canvas Disini ada pilihannya Kalian mau ubah dalam ukuran apa Ada ukuran instagram story, youtube, tiktok, dan masih banyak lagi Di in-shoot kalian juga bisa mempercepat, memutar, atau membalikkan video kalian Langsung aja ke fitur yang paling kanan Disini ada balik Nah balik itu jadinya kayak gini Putar Sesuai dengan kemauan kalian Dan bisa juga mengatur kecepatannya Disini ada pilihan-pilihan kecepatannya Kalian bisa sesuaikan aja Kalau memperlambat berarti ke kiri ya guys Itu dia tadi beberapa fitur sederhana yang biasa dipakai oleh pemula Lanjut aku bakal jelasin fitur paling baru di in-shoot namanya pip atau picture in picture Jadi ini biasanya untuk video presentasi atau video reaction Jadi bisa split screen Disini bisa video maupun foto Kalau foto aku coba ini aja Nih Kalian bisa atur posisi atur ukurannya Sekarang aku mau coba yang video Ini random aja ya Aku pakai video bumerang Nah ini kalian kalau video bisa atur juga volumenya Bisa atur juga durasinya Aplikasinya mau di bagian Muncul di bagian yang mana Atau detik keberapa Juga bisa di cut Bisa juga di kasih transisi Setelah aku jelasin fitur-fiturnya Aku bakal kasih tunjuk ke kalian Video hasil editing menggunakan aplikasi ini Oke guys sekian tutorial editing memakai aplikasi in-shoot Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Langsung aja ketik di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian Thanks for watching and bye Sub indo by broth3rmax